Menko Polhukam Mahfud MD mengaku akan mendampingi siswi SMP berinisial SFA yang dilaporkan pihak Pemkot ke Polda Jambi. Hal tersebut disampaikan langsung Mahfud melalui akun Twitternya merespons rekaman video pernyataan SFA yang mengaku dilaporkan ke polisi usai mengkritik Pemkot Jambi. Mahfud mengaku telah memerintahkan jajarannya untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PPPA, Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, guna mendampingi SFA. Lalu seperti apa penjelasan pihak pemerintah kota Jambi dan juga keluarga siswi SMP berinisial SFA tersebut, selengkapnya di video. Istilahnya, membantu ataupun, ya, membantu masyarakat di sekitar segitu, ya, Baik itu mungkin bukan cirurgi, ataupun bekerjakan masyarakat yang udah, banyak manfaatnya yang kita dapatkan. Nah, itulah sehingga berlalu-lalu keadaan, sehingga viral, ya, ya, kita tidak perlu memperpanjang, ini maksud saya, dan di sini saya mendampingi Pak Asistik Satu, Pak Kabupat Ogum, nanti prosesnya kami serahkan sepenuh di pihak Polda. Pada dasarnya, kami pemerintah posisi di tengah, ya, apa menjadi kebutuhan masyarakat, apa yang diinginkan pihak pemerangkasan, sehingga terakomodit, itulah tugas dan tanggung jawab pemerintah, ya, memfasilitasi itu. Dan keinginan kami juga terdepan, ini bisa kita berani, kita berbaiki, Jangan nanti salah persepsi kepada pemerintah kota. Ya, banyak langkah-langkah tahapan yang sudah kita lalui, kita lakukan, sehingga mudah-mudahan ini bisa berjalan. Nah, pada sepanjang perjalanan, kami juga tidak menyalahkan siapa-siapa. Pada dasarnya, pemerintah sudah memaafkan, pihak keluarga besar itu outside, ya, kan. Dan proses selanjutnya, nanti kami serahkan sepenuhnya ke pihak Polda, nanti, dan pemerintah sebelumnya sudah memaafkan. Itulah tugas pemerintah dimanapun bisa memfasilitasi keinginan harapan masyarakat, dan bisa juga perusahaan itu berdiri di lokasi itu. Maka baik prakonstruksi, pas prakonstruksi, praoperasi, maupun pas praoperasi, kita selalu mengedepankan untuk memfasilitasi dan lain-lain. Ya, kan.